Teror buaya di desa Babana, Kecamatan Budong-Budong, Mamuju, Tengah Sulawesi Barat, masih saja terus terjadi. Warga pun kembali berhasil menangkap seekor buaya berukuran besar di muara sungai dekat dari pemukiman warga. Hingga saat ini, warga bersama seorang pawang telah berhasil mengevakuasi puluhan ekor buaya ke tempat penangkaran. Proses penangkapan seekor buaya dengan panjang 5 meter lebih di muara sungai desa Babana berjalan dramatis. Lantaran belasan warga kesulitan saat menangkap buaya tersebut menggunakan jeratan tali. Butuh waktu lebih dari 4 jam, warga akhirnya berhasil menaklukkan buaya tersebut. Bahkan saat ditangkap, buaya tersebut berusaha melawan. Sudah sebulan lamanya, teror buaya terus terjadi di desa ini untuk mencari mangsa. Warga yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan ini pun harus ekstra waspada saat beraktivitas di muara sungai. Akses satu-satunya warga menuju ke laut dan lokasi parkir perahu mereka. Warga juga mengaku takut untuk melakukan aktivitas di sungai yang menjadi sumber penghidupan mereka. Sangat berpengaruh. Karena kita selama ini merasa ketakutan turun ke pinggiran sungai gara-gara ini buaya. Karena kita takutkan juga sering-sering ada korban di sini kejadian. Makanya kita juga antisipasi mendekati pinggir sungai. Belum diketahui, pasti penyebab puluhan ekor buaya ini muncul ke pemukiman warga. Namun diduga habitat asli buaya yang jauh dari muara sungai saat ini terganggu hingga mereka berimigrasi mendekati pemukiman. Dari Mamuju Tengah, Pusar Sainal, Ayus melaporkan.